Dimanapun Anda berada Assalamualaikum Wr. Wb Program PDKT Pembahasan dalam Kabar Terhangat Kamis 10 November 2022 Selamat Hari Pahlawan Dari kami Pimpinan Redaksi PT Lugas Multimedia Nusantara Bagaimana kabar sahabat Lugas TV Senusantara Semoga dalam Kabar baik Tema kita pada saat ini Hari ini Dimana Pemberitaan kita minggu yang lalu Terkait adanya Proyek Raksasa Proyek Nasional BUN Pembangunan Project Indonesia Power Unit 9 dan 10 Ada apa disana Ada Sebagai kami kontrol publik tentunya ada dugaan Penemuan Yang kurang matangnya Peraksanaan proyek Nah tentunya Hal ini Akan kita bahas Seperti apa sih Mempaat Daripada proyek ini tentunya luar biasa ya Sahabat Lugas TV Lugas TV Dimanapun Anda berada Kita akan mulai Kita akan mulai Pembahasan Dalam kabar terhangat kali ini Dimana Sebelumnya saya akan mencoba Dari awal Yaitu Adanya proyek BUMN Proyek Nasional Pembangunan Project Indonesia Power Unit 9 dan 10 Berkapasitas Berkapasitas 2 x 1000 Megawatt Yang ada di Kelurahan Sulawaya Ketamatan Pelumrat Kota Celegon Provinsi Banten Ini salah satu Proyek Program Daripada Bapak Presiden Kita Bapak Jokowi Kita akan Coba Buka Linknya Ya Beritanya Oh ya Kita kutip Dari Beranda Berikan News Ruang Energi Oke Kita kutip Dari Ruang Energi Judulnya PLTU Jawa 9 dan 10 Pembangkit Ramah Lingkungan Perkuat Kelistrikan Jamali Jamali Itu adalah Jawa Madura Bali Oke Celegon Ruang Energi Dotcom Pembangunan Proyek Pembangkit Listrik Tenaga UAP PLTU Jawa 9 dan 10 Yang dilakukan Oleh Konsertium Anak Perusahaan PT PLN Persero PT Indonesia Power PT IP Bersama PT Barito Pasifik TBK Merupakan Proyek Strategis Nasional PSN PLTU Jawa 9 dan 10 Ini Memiliki Kapasitas 2x 1000 MW Dan Akan Menggunakan Teknologi Ultra Super Cerita Buatan Korea Dan Yang Terbukti Lebih Eficient Dan Rendah Emisi Karbon Serta Lebih Andal Oke ya Ini Presiden Direktur PT Indoraya Tenaga Power Widaya Peter Widaya Mengungkapkan PLTU Ini Berawal Dari Mimpi Presiden Joko Widodo Joko Widodo Dalam Membangun 35.000 MW Yang masuk Kedalam Nawacita Yaitu Direktur Presiden PT IRT Indoraya Tenaga Peter Widaya Oke Beliau mengatakan Seperti ini Proyek ini Dimulai Dari Mimpi Pak Jokowi 35.000 MW Dan pada Waktu itu Indonesia Harus Sembada Energis Selain itu Ditargetkan Sebagai Solusi Jangka Panjang Untuk Menggantikan Pembangkit Yang Sudah Tua Dan Tidak Efisien Lagi Jelas Peter Kepada Ruang Energi Dotcom 28 September Tahun Berapa Ini Oke Yang Menambahkan Secara Mayoritas PLTU Jawa 9 dan 10 Ini Dimiliki Oleh PT PLN Dan Pembangunannya Didanai Oleh Swasta Dan Pinjaman Dari Internasional Proyek Finishing Tanpa Membemba Tanpa Membemba Keuangan Negara Alias APBN Anggaran Pendapat Dan Belanda Negara Proyek Yang Sinilai 3, Miliar US Dolar Adalah Satu-satu Proyek Yang Terbesar Di Indonesia Dan Satu-satunya Mega Proyek Di Asia Pasifik Yang Mencapai Finansial Plus Atau FC Dalam Masa Pandemi COVID-19 Usaha Kami Dihargai Dan Mendapat Penguatan Dari Dunia Internasional Ujar Peter Widaya Direktur Daripada PT Indoraya Tenaga Kira-kira Itu Gambaran Daripada Proyek Tentunya Multi Efeknya Luar Biasa Sahabat Lugas TV Saat Ini Pembangunannya Bisa Mencapai 60 Atau 70 Kita Sebagai Media Kontrol Publik Ada Apa Kita Tentunya Harus Profesional Ketika Kita Melihat Suatu Kejanggalan Baik Itu Dalam Pelaksanaan Proyeknya Tentunya Ada Mekanisme Karena Ini Adalah Uang Negara Sahabat Lugas TV Sebelum Saya Akan Membaca Berita Kita Artikel Kita Penemuan Kita Investigasi Dugaan Kita Sebagai Kacamata Media Tentunya Saya Akan Membaca Membagikan Kepada Sahabat Lugas TV Proses Perencanaan Suatu Proyek Oke Kita Ambil Dari Top S Sebelumnya Saya Minum Dulu Oke Perencanaan Proyek Pengertian Manfaat Hingga Hingga Kendala Mungkin Nanti Bisa Saya Bacakan Semua Sahabat Lugas TV Karena Ini Sangat Panjang Oke Poinnya Ada Oke Dalam Memulai Proyek Apapun Langkah Yang Harus Ada Adalah Memastikan Bahwa Proses Perencanaan Proyek Yang Meliputi Cakupan Proyek Jadwal Proyek Sumber Daya Proyek Dan Biaya Proyek Berjalan Dengan Baik Hal-hal Yang Wajib Ada Dalam Perencanaan Proyek Itu Seperti Aman Keselamatan Terjamin Efektif Produk Perencanaan Berfungsi Sesuai Yang Diharapkan Efesien Produk Yang Dihasilkan Hemat Biaya Mutu Terjamin Tidak Menyimpang Dari Spesifikasi Yang Ditentukan Oke Sebagai Elemen Penting Dalam Manajemen Proyek Perencanaan Proyek Melibatkan Pengembangan Tindakan Dan Pendatwalan Yang Akan Membuat Proyek Bergerak Secara Konstien Bila Dilaksanakan Sesuai Dengan Perencanaannya Hal Dasar Yang Perlu Dicatat Dalam Perencanaan Proyek Adalah Pemilihan Sumber Daya Yang Dibutuhkan Untuk Proyek Serta Rangka Kerja Umum Untuk Mencapai Tujuan Yang Diinginkan Oke Ini Kita Langkahin Aja ya Oke Tujuannya Standar Pengawasan Yaitu Mencocokkan Pelaksanaan Dengan Perencanaannya Mengetahui Kapan Pelaksanaan Selesaian Suatu Kegiatan Mengetahui Mengetahui Siapa Saja Yang Terlibat Struktur Organisasinya Baik Kualifikasinya Maupun Kualitasnya Tentunya Berikutnya Mendapatkan Kegiatan Yang Sistematis Termasuk Biaya Dan Kualitas Pekerjaan Meminimalkan Meminimalkan Kegiatan Kegiatan Yang Tidak Produktif Dan Menghemat Biaya Tenaga Dan Waktu Memberikan Gambaran Dan Menyeluruh Mengenai Kegiatan Pekerjaan Lanjut Menyeresakan Dan Memudahkan Beberapa Subjek Kegiatan Mengeteksi Hambatan Kesulitan Yang Bakal Ditemui Mengarahkan Pada Pencapaian Tujuan Itu Kira Tujuannya Suatu Proyek Mampaat Perancaran Proyek Berikut Ini Mampaat Sebagai Berikut Membantu Manajemen Dan Menyesuaikan Diri Dengan Perubahan Perubahan Lingkungan Membantu Dalam Pritalisasi Persesuaian Dalam Masalah-masalah Utama Memungkinkan Manager Memahami Keseluruhan Gambaran Operasional Lebih Jelas Berikutnya Pemilihan Berbagai Alternatif Terbaik Standar Pelaksanaan Dan Pengawasan Penyusunan Skala Prioritas Baik Sasaran Maupun Kegiatan Oke Menghemat Pengematan Sumber Daya Organisasi Alat Memudahkan Dalam Berkoordinasi Dengan Pihak Terkait Membuat Tujuan Lebih Khusus Terperinci Dan Lebih Mudah Dipahami Meminum Meminimumkan Pekerjaan Yang Tidak Pasti Dan Yang Terakhir Menghemat Waktu Usaha Dan Dana Oke Fungsi Perencanaan Proyek Yaitu Sarana Komunikasi Bagi Semua Pihak Penyelenggara Proyek Ya Ini Sudah Masuk Dalam Perencanaan Ya Dasar Penguatan Alokasi Sumber Daya Alat Untuk Mendorong Perencanaan Dan Pelaksanaan Melihat Kedepan Dan Menyadari Pentingnya Untuk Waktu Ya Pegangan Dan Tolak Ukur Fungsi Pengendalian Dimana Perencanaannya Yang Tidak Tepat Tidak Sistematis Dan Tidak Logis Akan Menimbulkan Kebingungan Saat Pengimplementasikan Ya Proses Perencanaan Tadi Fungsi Perencanaan Ini Proses Ya Penentuan Tujuan Proyek Dengan Adanya Tujuan Organisasi Maka Akan Memberikan Arah Gerak Segala Kegiatan Yang Hendak Dilakukan Misalnya Untuk Meningkatkan Nilai Saham Perusahaan Di Bursa Saham Penentuan Sasaran Proyek Sasaran Adalah Titik Tertentu Yang Perlu Dicapai Organisasi Jika Ingin Memenuhi Tujuan Misalnya Dengan Tujuan Proyek Menaikan Nilai Saham Perusahaan Maka Sasaran Proyek Adalah Melakukan Hal-hal Yang Berkaitan Dengan Tujuan Proyek Seperti Membangun Fasilitas Agar Nilai Saham Perusahaan Ikut Naik Oke Oke Kita Lihat Aden Tahapan Perusahaan Proyek Kita Lewat Aden Kendala Dan Kualitas Ya Ini Kendala Ini Kita Akan Sampaikan Kewa Sampai Salah Satu Tanggung jawab Besar Seorang Manager Proyek Adalah Tanggap Dalam Menghadapi Berbagai Kendala Selama Proyek Berlangsung Agar Kendala Proyek Dapat Teretasi Maka Diperlukan Solusi Yang Efektif Dan Efesien Biasanya Kendala Yang Umum Terjadi Dalam Perencanaan Proyek Adalah Satu Gagal Membuat Perencanaan Dengan Baik Dan Benar Ini Yang Kita Dugaan Investigasi Kita Dari Lugas TV Perlu Dipahami Bahwa Tidak Semua Manager Proyek Punya Kemampuan Yang Baik Dalam Proses Perencanaan Proyek Ada Kalanya Bagus Dalam Hal Eksekusi Namun Lemah Dalam Proses Perencanaan Hal Ini Pendidikan Bahkan Tidak Memiliki Pengetahuan Yang Mempuni Dalam Membuat Rencana Yang Baik Dan Benar Solusi Terdekat Agar Proses Perencanaan Berjalan Dengan Baik Dan Benar Adalah Menggali Potensi Tim Agar Mengetahui Siapa Yang Paling Paham Mengenai Perencana Dan Siapa Yang Sekiranya Tidak Terlalu Berpengalaman Ya Oke Kurang Komitmen Selama Proses Pembuatan Perencanaan Proyek Dalam Membuat Perencanaan Proyek Pastinya Akan Menyita Banyak Pikiran Dan Waktu Sehingga Perlu Orang-orang Yang Memiliki Komitmen Yang Kuat Tidak Sedikit Manager Proyek Yang Akhirnya Kewalahan Dalam Menyelesaikan Target Proyek Agar Berjalan Sama Dengan Perencanaan Semula Solusi Yang bisa Dilakukan Adalah Manager Proyek Dan Tim harus Tahu Dengan Detil Bagaimana Kapasitas Mereka Agar Tidak Kewalahan Dalam Mengejar Target Kurangnya Informasi Dan Komunikasi Oke Oke Sekalipun Memiliki Perencanaan Proyek Yang Baik Namun Terkendala Dengan Informasi Dan Komunikasi Maka Proses Perencanaan Proyek Akan Terganggu Bahwa Berisiko Proyek Gagal Agar Informasi Dan Komunikasi Berjalan Dengan Baik Maka Manager Proyek Perlu Menggunakan Berbagai Tool Teknologi Yang Memudahkan Proses Berbagai Informasi Dan Komunikasi Antar Tim Terlalu Fokus Dengan Masa Kini Oke Kita Lewatin Nanti Oke 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 Saya rasa Sudah cukup Ya Artinya Pemahaman Tentang Perencanaan Dan Suatu Proyek Oke Sahabat Lugas TV Minggu Yang Lalu Minggu Yang Lalu Tim Disamping Mendapat Informasi Dari Masyarakat Juga Kita Mencoba Memonitor Investigasi Oke Kita Lalu Melihat Pembangunan Itu Sedang Berjalan Dengan Baik Dan Kita Ada Melihat Pagarisasi Di Sisi Jalan Raya Itu Ada Ada Pekerjaan Artinya Pagar yang Sudah Dibangun Setahun Yang Lalu Itu Ada 5 Meter Atau 6 Meter Di Bobok Dan Ada Kegiatan Sana Tentunya Dari Kacamata Media Sebagai Kontrol Publik Sejauh Apa Perencanaannya Sahabat Lukas TV Lalu Kita Mencoba Mengkonfirmasi Pihak Tadi IRT Saya Tidak Sebut Namanya Yaitu Bagian Humas Oke Ketika Kita Tanya Humas Jawaban Daripada Pihak IRT Yaitu Kebutuhan Suatu Proyek Lalu Kita Melihat Perencanaan Proyek Ada 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 Apa Pagar Reksasi Yang sudah Jadi Yang sudah Berjalan setahun Lebih Tiba-tiba Kurang lebih 6 meter Di Bobok Artinya Ada kegiatan Sana Kebutuhan Proyek Lalu 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 Saya Konfirmasi Karena Setahun Yang lalu Juga Ada Jalan Yang sudah Dibangun Oleh Proyek Ini Yang Menuju Ke Bukit Teletabis Linkungan Teletabis Tentunya Masih Di Kelurahan Suralaya Itu Ditutup Ya Ditutup Dan Saya Tanya Ke Bagian Humas Apakah Termasuk Jalan Yang ditutup Setahun Yang lalu Itu Sama Itu Kebutuhan Proyek Lalu Dari Kacamata Media Tentunya Ada Suatu Kejanggalan Maka Kita Buat Opini Satu Berita Opini Satu Berita Ini Kita Bacakan Nanti Sebelum Saya Bacakan Lalu Tayang Berita Adalah Yang Berkomentar Publik Tentunya Ada Beberapa Tapi Saya Hanya Naikkan Satu Yang Berkomentar Yaitu Projo Yaitu Organisasi Projo Yaitu Projo Kowi Tentunya Ini Ketua Projo Provinsi Banten Kang Ahmad Rajat Nanti Satu-satu Saya Baca Memahami Sahabat Lugas TV Oke Oke Ini Langsung Dari Media Kita Lugas .net Projek PLTU Jawa 9 Dan 10 Diduga Perencanaan Kurang Matang Ini Alasan PT Indoraya Tenaga Ini Bentuk Opini Saya Opini Redaksi Oke 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 Projek Projek Nasional Pembangunan PLTU Jawa Dan 10 Sudah Berlangsung Beberapa Lama Tentunya Dampak Positif Bagi Masyarakat Sekitar Pulau Pulau Merak Khususnya Sangat Bermanfaat Baik Pengusaha Lokal Dan Masyarakat Untuk Tenaga Kerja Walaupun Belum Tercover Dikarenakan Banyaknya Jumlah Pengangguran Di Kota Tregon Oke Kita lanjut ya Ada yang menarik Dalam Projek Nasional Ini Dimana Patut Dipertanyakan Publik Salah satu Kita Media Terkait Sistem Perencanaan Projek Dimana Bila Projek Sudah Memperoleh Lampu Hijau Untuk Dikerjakan Maka Waktunya Bagi Tim Untuk Membuat Perencanaan Projek Tak Hanya Sepuntar Rencana Projek Terkadang Dalam Beberapa Hal Seperti Tujuan Projek Juga Turut Disempurnakan Mungkin Tadi Yang saya Bacakan Tadi Artikel Daripada Top S Itu Oke Lanjut Oke Di tahapan Manajemen Projek Inilah Diperlukan Rencana Yang Kuat Agar Bisa Memandu Tim Menyelesaikan Projek Tepat Waktu Sesuai Dengan Anggaran Yang Ada Namun Pantauan Media Ada Beberapa Pekerjaan Yang Sudah Dilakukan Namun Dibongkar Lagi Dan Membuat Pekerjaan Yang Baru Seperti Pembuatan Jalan Untuk Kelingkungan Bukit Teletabis Terus Sehingga Sehingga Publik Bertanya Sistem Perencanaan Yang Dilakukan Oleh PT Indoraya Tenaga Tersebut Oke Namun Dari pihak PT Indoraya Tenaga Ketika Dipertanyakan Terkesan Perencanaan Projek Nasional PLTU Jawa 910 Tidak Matang Dibantah Oleh PT IRT Menurut Mereka Itu Bagian Dari Kebutuhan Projek Namun Apapun Itu Yang Dilihat Publik Secara Kasat Mata Bahwa Terkesan Ada Dugaan Mengamburkan Uang Negara Pasalnya Ketika Perencanaan Suatu Projek Matang Maka Tidak Ada Pekerjaan Yang Dinyatakan Salah Yang Dinyatakan Salah Perencanaan Atau Istilahnya Kebutuhannya Istilah Kebutuhan Projek Kalau sudah Matang Dari Awal Sudah Ada Plan Ya Plan Ya Untuk Diketahui Projek Pembangunan Projek Pembangkit Listrik Tenaga UAP 1910 Ini Yang Dilakukan Oleh Konversi Tadi Sudah Sabah Cakap Ya Sabah Universitas TV Oke Dengan Adanya Pemberitaan Ini Dengan Adanya Pemberitaan Yang Pertama Ini Publik Ada Yang Konfirmasi Kepada Kita Masalah Tenaga Kerja Di Sana Yang Masih Banyak Orang Di Luar Tergol Ya kan Ada Netizen Masyarakat Warga Publik Mempertanyakan Bang Tolong Masukin Anak Saya Bekerja Di Sana Memangnya Kita Di Luar Pekerjaan Ya Oke Jadi Ini Menarik Ini Ada Yang Konfirmasi Langsung Yaitu Dari Organisasi Projo Yaitu Pro Jokowi Provinsi Banten Lalu Dia Konfirmasi Kita Dan Memberikan Stagmen Dan Kita Naikin Daripada Stagmen Daripada Ketua Provinsi Organisasi Projo Ahmad Sudrajat Yang Juga Selaku Anggota DPRD Kota Celegon Ayo Kita Baca Oke Projo Anten Projek PLTU Jawa 9 dan 10 Ini Wang Rakyat Pergunakan Dengan Baik Ini Ada Gambar Foto Yang Jalannya Ditutup Adanya Pemberitaan Dimana Projek Nasional Pembangunan PLTU Jawa 9 dan 10 Yang Mana Sudah Berlangsung Beberapa Lama Namun Terkesan Sistem Perencanaan Projek Nasional Ini Seperti Tidak Begitu Matang Dalam Hal Perencanaan Hingga Yang Sudah Dibangun Tampaknya Dibongkar Lagi Dan Dipasang Baru Hal Ini Mendapat Serotan Dari Organisasi Projo Pro Jokowi Provinsi Banten Haji Amat Sederajat Selaku Ketua Organisasi Projo Provinsi Banten Meminta Kepada Presiden Jokowi Agar Memanggil Kementerian Terkait Untuk Menindak Lanjuti Projek Pembangunan Pembangunan PLTU Jawa 9 dan 10 Pasalnya Informasi Yang sama Juga Sampai Kepada Pihaknya Menurutnya Menurutnya Yang Begitu Fatal Adalah Pembangunan Jalan Menuju Lingkungan Bukit Teletabis Kenurahan Surah Raya Ditutup Total Dan Dilakukan Pembangunan Jalan Baru Ini Kata Beliau Kata Ketua Projo Provinsi Banten Seperti Ini Kementerian Terkait Harus Segera Sidat Proyek Ini Terkesan Mengamburkan Uang Rakyat Pantas Presiden Jokowi Harus Panggil Tumenteri BUMN Kira Kata Hamas Derajat Yang Ketua Konas Asosiasi Kontraktor Nasional Kota Celego Jadi Kedua Ketua Ketua Oke Lanjut Hamas Derajat Kami Sangat Heran Sekelas Perusahaan Plat Merah Proses Perencanaannya Terkesan Abal Abal Pembangunan Dana Desa Aja Tidak Seperti Ini Bentuk Perencanaannya Publik Wajar Pertanyakan Perencanaan Perusahaan Plat Merah Ini Ungkap Hamas Derajat Pihaknya Sebenarnya Sudah Menerima Informasi Adanya Kejanggalan Proyek Pembangunan PLTU Jawa 910 Salah Satu Yang Menyolok Pembangunan Jalan Menuju Lingkungan Bukit Teletabis Kelurahan Suralaya Ditutup Total Dan Dilakukan Pembangunan Jalan Baru Kira-kira Gimana Sistem Perencanaannya Pujar Amas Derajat Intinya Pemerintah Wajar Sidak Proyek Nasional Dimana Lokasinya Yang Diduga Terindikasi Merugikan Uang Negara Tutup Amas Derajat Yang Anggota Divert Kota Telekot Oke Sahabat Lukas TV Lalu Beberapa Hari Lalu Saya Mengkonfirmasi Meminta Tangkapan Kejari Ya Jaksa Sebagai Advokasi Negara Sebagai Pengecara Negara Kepala Kejari Ibu Ini Terkesan Hanya Membaca Pertanyaan Kita Belum Memberikan Komentar Tentunya Mudah-mudahan Kejari Bisa Menelusuri Bukan Memastikan Adanya Pelanggaran Di sana Tapi Penting Sebagai Pengacara Negara Sebagai Apokasi Negara Ketika Ada Pemberitaan Dari Media Dari Narasumber Seorang Organisasi Projo Projo Kowi Projo Provinsi Banten Tentunya Harus Bisa Menikapi Atau Mungkin Tidak Memberi Jawaban Kehubungan Lugas TV Mereka Diam-diam Mudah-mudahan Intelijen Intelijen Daripada Kejari Bergerak Mudah-mudahan Itu yang Diharapkan oleh Masyarakat Luas Oke Sebelumnya Sebelumnya Setahun yang lalu Ada media Dia juga Menaikkan Ini Tentang Jalan yang Tertutup Ternyata Sudah ada juga Beberapa media Tapi Proyek itu Tetap Jalan Oke Kita akan Baca Oke Dari SRB News Jalan Dibangun PT Indoraya Tenaga Ditutup Ada apa Ini ada apa Pertanyaan Masyarakat Mempertanyakan Keanehan Dimana Jalan yang Baru Dibangun Ditutup Dengan Tumpukan Tanah Dan Tulisan Sepanduk Tutup Total Ada Pekerjaan Jalan Wartawan Ketiga Mendapatkan Informasi Dari Masyarakat Langsung Melakukan Investigasi Liputan Kelokasi Kamis 29 April 2021 Sudah Setahun Setengah Dan Benar Apa Kata Masyarakat Tersebut Sudah Ditutup Informasi Yang Didapatkan Media Bahwa Pembangunan Jalan Untuk Masyarakat Lingkungan Sekitar Diduga Diberikan PT Indoraya Tenaga Untuk Kepentingan Masyarakat Serolaya Wah Luar Biasa Khusus Lingkungan Kembang Kuning Atau Wisata Teletabis Salah Satu Warga Yang Enggan Ditulis Namanya Mengatakan Kepada Wartawan Bahwa Ada Dugaan Pemborosan Uang Rakyat Untuk Pembangunan Jalan Baru Oh Hampir Sama Sama Projek Apakah Projek Dapat Informasi Karena Sudah Mereka Sudah Mengetahui Menurut Warga Tersebut Jalan Dari Mako Pol Ais Sudah Ada Namun Setahun Lalu Pihak PT Indor Raya Tenaga Membangun Jalan Baru Jalan Menuju Lingkungan Teletabis Kembang Kuning Sebenarnya Sudah Ada Om Dari Depan Mako Pol Air Ujar Warga Tersebut Kamis Ya 2021 April Memang Memang Apa ya Memang Medannya Sangat Menantang Mungkin Pihak IP Hal ini Indor Raya Tenaga Membangun Jalan Baru Imbunya Imbu Warga Yang Segan Disebut Namanya Sekarang Lagi Dibangun Jalan Yang Baru Dengan Dengar Sama Tujuannya Untuk Kewisata Kembang Kuning Atau Teletabis Tanda Suarga Tersebut Saat Dikonfirmasi Pihak PT Indor Raya Tenaga Indra Kekna Membenarkan Ada Pembangunan Jalan Menurutnya Jalan Akan Digunakan Jalan Proyek Oh Artinya Khusus Proyek Khusus Lingkungan Oh Tidak Masalah Tapi Tentunya Hal Hal Itu Perencanaan Itu Ya Harusnya Berhak Yang Berwenang Atau Menteri BUMN Kita lanjut Dan Jalan Yang Sedang Dibangun Dibangun Sebagai Jalan Akses Masyarakat Umum Ini Jelas Jawabannya Pertauan Langsung Kamis Jalan Yang Baru Dibangun PT IRT Memang Sangat Ini Ada Tulisan Jalan Tutup Total Dan Tidak Jauh Dari Lokasi Sedang Ada Pembangunan Jalan Baru Dengan Kemungkinan Tujuan Sama Apakah Ada Dugaan Pengurusan Uang Rakyat Ini Namanya Media Tadi Jawaban IRT Itu Jalan Buat Lingkungan Jalan Yang ditutup Ini Buat Proyek Tapi Kalau Jalan Buat Proyek Kenapa Ditutup Oke Oke Sahabat Duga TV Tidak Terasa Ya Jadi Poinnya Sahabat Duga TV Poinnya Tentunya Rencana Program Bapak Presiden Joko Ini Sangat Diapresi Masyarakat Khususnya Kota Celegon Proyek Yang Begitu Besar Ini Akan Begitu Multi Efect Sangat Luar Biasa Dirasakan Baik Pembangunan Secara Tidak Langsung Perekonomian Secara Tidak Langsung Ya Kan Namun Yang Kita Pantau Ini Adalah Sebagai Bentuk Sebagai Kontrol Publik Sebagai Kita Sebagai Media Sahabat Diminta Kepada Yang Terkai Seperti Apa Yang Dikatakan Oleh Ketua Projo Organisasi Projo Kowi Provinsi Banten Haji Ahmad Rajat Meminta Kepada Kementerian BWM Hal ini Eriktor Tentunya Bisa Menindak Lanjuti Ini Dan Juga Sebagai Pengacara Negara Yaitu Kejari Jaksa Tentunya Bisa Menelusuri Informasi Yang Ada Di Media Yang Disampaikan Oleh Masyarakat Oke Sahabat Lugas TV Itu yang Bisa Kami Sampaikan Dari Outdoor Lugas TV Dan Untuk Yang Terakhir Mungkin Kita Kita Bernyanyi Lagi Menghibur Diri Supaya Hati Kita Senang Apa Yang Kami Sampaikan Ini adalah Bentuk Sebagai Kontrol Publik Sekali Lagi Bahwa Pers Adalah Salah Satu Empat Pilar Demokrasi Tentunya Jika Ada Masyarakat Sahabat Lugas TV Menemukan Hal Hal Yang Di Luar Daripada Aturan Yang Berlaku Silahkan Menghubungi Kita Bisa Langsung Kedatang Studio Bisa Menghubungi Media Kita Website Tentunya Nomor Whatsapp Juga Ada Disitu Silahkan Atau Bisa Nanti Menghubungi Di bawah Ini 08 7 3 2 9 1 0 Nomor Saya Sendiri Selaku Pimpinan Redasi Lugas TV On Tentu Ad Tentu Terima kasih.